Dan untuk mengetahui tips menjaga kehamilan di tengah pandemi, sudah bergabung bersama Anyu Siang, Mbak Rati Wijaya yang akan membagikan pengalamannya seputar kehamilan di tengah pandemi corona. Selamat siang Mbak Rati. Halo, Bernadetta apa kabar? Baik, Mbak Rati gimana? Sehat? Puji Tuhan sehat, apa kabar? Sehat juga ya? Sehat juga. Mbak Rati, hamil di tengah pandemi corona ini pastinya harus ekstra waspada. Nah ini bagaimana cara Anda menjaga kesehatan selama masa pandemi ini? Kalau menjaga kesehatan sih sebenarnya sih yang pasti olahraga. Maksudnya basic banget sih, cuman kan kalau di kondisi kayak gini kan gak bisa kemana-mana kan. Sebenarnya aku juga baru dua minggu ini maternity leave, jadi baru bisa sempat cuti kayak gitu. Tapi sebelum-sebelumnya kegiatan-kegiatan itu memang hanya dibatasi untuk ke kantor aja. Selanjutnya ke kantor itu juga dianterin suami, berangkat pulang juga dijemput kayak gitu. Dan pas banget suami itu dapat work from home. Kalau di kantorku karena aku kerjanya itu juga di klinik bayi tabung. Dan itu juga harus terus beroperasi, jadinya gak bisa full WFH. Jadi yang mau gak mau kegiatan keluar rumah itu bener-bener hanya untuk ke kantor. Dan di kantor itu tuh juga bener-bener harus extra hati-hati banget ya. Karena kan lagi hamil nih, jadi bener-bener pake masker, apa-apa. Kalau misalkan lagi gak mau makan, terus suami bawain atau gak gojekin gitu. Pake-pake online, harus disemprot-semprot dulu. Meja, kursi, laptop semuanya aku semprot-semprotin dulu. Mau apa-apa tuh jadi lebih senju cuci tangan. Dan selain itu juga kalau misalkan udah balik ke unit. Itu, karena aku tinggal di apartemen kan sama suami. Jadi kalau udah balik ke unit itu, kegiatan olahraga aku itu biasanya sebelum hamil itu aku biasa lari. Nge-gym atau enggak pilates. Dan itu udah bener-bener gak bisa dilakuin lagi. Karena gym center di apartemen itu juga udah lagi di-close. Terus abis kayak gitu lari juga gak mungkin kemana-mana. Karena di sekitar apartemen kan bosen juga, cuma lari-lari gitu doang. Jadi bener-bener aku pilates juga, biasanya ada studio pilates di dekat apartemen juga daerah tebat. Dan sekarang tuh bener-bener paling aku cuma, ini, ngambil private yoga. Untuk krenatal yoga di unit itu ada, di apartemen ada, manggil coachnya itu ke sini. Jadi aku lakuin itu seminggu dua kali, setiap hari Selatan sama hari Kamis. Karena udah cuti juga, jadi bisa dilakuinnya lebih luasa. Kayak gitu. Untuk makan-makanan juga, makan-makanan itu juga bener-bener harus dijaga banget. Seminimal mungkin itu, kalau bisa gak usah ngorder dari luar. Jadi lebih sering, aku masak nasi sendiri. Masak nasi sendiri, nanti dari orang tua biasanya nganterin. Jadi lebih bersih gitu. Oke, kalau boleh tau Mbak Rati, ini kehamilannya sudah memasuki pekan keberapa? Ini udah masuk ke 36 minggu. Udah 9 bulan. Nah, ini tentunya ada rasa khawatir gak ketika harus pergi ke dokter? Apa untuk memantau kehamilannya, bagaimana tetap rajin ke dokter? Atau mungkin bayi online juga dengan dokternya? Oke. Jadi gini, kalau ke dokter itu yang tadi aku jelasin tadi, aku pas banget itu bekerja di klinik bayi tabung. Karena kebetulan juga, gak kebetulan sih, karena aku juga ICS kan bayi tabung juga. Jadi sebenarnya kalau untuk USD atau gak kontrol itu, aku kerja di lantai 3. Kliniknya itu ada di lantai 1 atau lantai 2. Jadi itu sangat memudahkan sekali. Dan aku juga tau gimana kebersihannya seperti apa. Setiap hari juga disinfektor dan lain-lainnya. Jadi lebih aman. Cuman kalau udah lagi maternity leave gini, sangat aku minimalkan banget. Dan juga yang biasanya itu, kalau gak origin banget, maksudnya, kalau gak waktunya USG, aku paling cuma gak online juga sih. Karena dokternya sangat standby sekali. Maksudnya, kalau di Whatsappin, dia juga ngebalesin. Kalau misalkan anytime, kan kita juga sering adain kayak webinar gitu kan. Jadi paling dapetin kayak info-info terupdate untuk masa-masa kehamilan di masa pandemik ini, aku bisa dari situ sih. Jadi hampir gak pernah keluar rumah untuk kontrol kalau gak waktunya USG gitu. Nah, mungkin Mbak Rati bisa berbagi saran kepada ibu-ibu muda di luar sana. Mungkin ibu-ibu di luar sana tuh kepengen ke dokter untuk kontrol, tapi juga takut. Mungkin ada sarannya mungkin. Sebenernya kalau sarannya sih gini ya, yang pasti adalah kita jangan parno dulu. Secara-secara emosional sama mental, tiap orang kan beda ya. Cuma sih aku cuma bisa bilang gak usah parno dulu. Yang pasti kita juga harus bawa peralatan perang sendiri nih. Ibaratnya pakai masker, pakai sanitizer, rajin cuci tangan. Pokoknya kalau dari keluar rumah, langsung masuk rumah, langsung mandi bersih-bersih. Sedangkan kalau untuk rumah sakit, sebenarnya kalau setahu aku ya, semua rumah sakit itu sudah sangat mencanangkan kebersihan di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi bener-bener dijaga banget kan, karena mereka juga gak mungkin akan menularkan. Walaupun sebenarnya itu lebih banyak peluang mungkin untuk virus atau bakteri ada gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan mau bener-bener ke rumah sakit, bener-bener pas waktunya kontrol aja atau bener-bener urgent banget. Kalau untuk ibu hamil, seumpama tiba-tiba ada flag yang berlebihan atau mungkin rembesan ketuban dan lainnya, udah waktunya melahirkan dan lain-lain itu, itu baru bener-bener harus kesana. Tapi kalau misalkan masih cuma sedar ini apa itu bisa, mungkin bisa WhatsApp-an sama dokternya atau mungkin, kan ada grup ibu-ibu hamil tuh biasanya tuh bisa kalian tanya di situ. Jadi gabung grup ya, lebih biar bisa sharing. Oke, terima kasih Mbak Rati atas informasinya. Tetap jaga kesehatan dan semua kehamilannya tetap lancar nanti. Terima kasih Mbak Rati. Terima kasih Mbak Rati.